Halo guys, welcome back to my channel, kali ini kita akan mengupgrade sprocket saya, sprocket 9 speed dengan menggunakan sprocket gold ya. Jadi kali ini kita akan mengupgrade sprocketnya ini dan rantainya. Kita akan mengupgrade dia dengan menggunakan sprocket yang gold ya, sprocketnya dan ini rantainya, rantainya yang gold juga ya, kita akan mengupgrade dia. Ini quick release-nya, ini rantainya dari 9 speed ya, VG Sport. Dan jangan lupa kita berlutusnya ini, ini alat buka sprocketnya. Dan alat buka pentilnya, eh pentilnya, ini alat buka rantainya ya, ini alat-alat dibutuhkan. Oke, sekarang kita buka rantainya, dibalik dulu di sepedanya kali ya, ini dibalik aja ya. Sekarang kita buka rantainya dulu, mana matanya, cari matanya dulu ya. Kita cari titiknya ya. Jari titiknya, dan ini kita perlutusnya ya, buat memasang, masang rantainya. Ini buat ininya ya, buat pengaitnya. Oke, sekarang kita pasang, buka rantainya ya. Ini cara amatiran nih. Gampang sekali ya, yang penting ada alatnya. Ini kita buka, nggak perlu sampai full sih, sampai setengah aja sampai copot dia. Dia masih nyangkut dia ya. Secukupnya saja. Kalau yang model tipe ini, rantainya dia nggak pakai cincin ya. Jadi dia, kita harus buka dengan menggunakan alat nih. Jadi alat pembuka rantai. Tuh, rantainya udah copot ya. Jadi kita upgrade ya, sepeda ini. Kita upgrade dengan, ini semano loh ini loh. Itu banyak-banyak yang nyangkut. Tuh, ininya, kek lagi saya buka dulu. Bawahnya, bawahnya. Oke, pasang ininya. Ini school-nya nih. Dan ini penangannya nih. Pakai rantai kecil aja. Lantai kecil. Lantai kecil. Lantai kecil. Lantai kecil. Lantai kecil. Coba putarnya dulu gimana ya Ini coba dulu, gak habis seperti biasa ya Kenceng kali ya, kebalikan-kebalikan ya Ini copot tuh copot Oke sekarang kita akan buka sprocketnya Ini sudah pasang adapternya ya, suci inggrisnya Jadi arahnya itu berlawanan jarum jam ya Kita buka, yang disitu tahan ya Sudah, sudah dibuka ya Sudah, sudah selesai Sprocketnya dibuka Sekarang kita akan pasang, kita bersihkan dulu ya hubnya Sekali kita bersihkan Oke, dan kita kasih gemuk Oke, setelah itu masukin Sprocketnya Dia ada nomornya dia ya, ada nomor satunya tuh Jadi nomor satunya, pasin Dan dimasukin ke dalam Ya, ini Ini dia 9 speed ya Balik-balik ya Oke, satu lagi Satunya dimana Oke, ditutupnya nih Oke, ditutupnya nih Kencangin dia Kalau kita kencangin dia Tidak perlu lagi ya Tidak perlu alat ini lagi nih Langsung itu kencangin Pada ucu inggris Ini kali lebih kuat Ini ini kali lebih kuat Sampai kencang ya Oke, sudah Sampai kencang ya Sampai kencang ya Oke, sudah Sampai kencang ya Ini dia bentuknya ya Wih, keren banget Oke, sekarang kita pasang Pasang di situ aja Pasang kembali ya Pasang kembali Bannya Yang sudah dipasang Sprocketnya Ini belum pasang nih Rilisnya Pairnya ada dua ya Yang lupa pairnya ya Ada dua pairnya Oke Sudah mencangin aja Sudah mencangin aja Mencangin Dan sekarang kita akan pasang kantainya ya Ini udah oke nih Man Ini udah oke ya Udah selesai semuanya Udah pasang juga Udah cakep ya Udah oke Oke guys Demikilah review dari kami Ornatec mengenai bagaimana cara mengganti Sprocket dan rantai sepeda Semoga informasi bermanfaat Dan berguna buat anda semuanya Jika anda menyukai video ini Please like dan comment Jika anda ingin bertanya Seputar Menggantian sprocket ini Oke, sampai ketemu lagi Di channel kami selanjutnya See you on the top guys